Bagi sebagian orang, ampas kopi hanyalah limbah yang biasanya dibuang ketika kopi telah habis diminum. Namun di tangan seorang pemuda di kota Blitar, ampas kopi dimanfaatkan sebagai pewarna bahan dasar melukis. Lukisan-lukisan abstrak yang indah ini dibuat dari bahan ampas kopi sebagai pewarnanya. Karya lukisan kopi ini pun tidak kalah dengan lukisan menggunakan cet minyak. Adalah Rama Faisananda, warga Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjan Kidol, kota Blitar, Jawa Timur, melukis di balik lukisan ampas kopi ini. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, ia menuangkan ekspresi seninya di atas kertas dan kanvas dengan menggunakan ampas kopi sebagai pewarna. Membuat lukisan menggunakan ampas atau sisa endapan kopi butuh keterampilan dan ketelatenan saat meraci kopi menjadi pengganti cat untuk melukis. Dan dibutuhkan endapan atau ampas kopi yang kental. Rama Faisananda tertarik memanfaatkan kopi sebagai pewarna karena terinspirasi lukisan dari sebuah rokok yang diukir dari ampas kopi. Oke, untuk ide-nya itu berawal saya menjadi karyawan diangkringan kopi, ya. Dari situ saya menyisihkan ampas kopi dari pembeli dan saya manfaatkan untuk menggambar. Ya, yang tadinya saya terinspirasi dari Tolong Agung, dari rokok itu diukir ya pakai ampas kopi. Nah, dari situ saya inspirasi datang ingin menggambar realistis, ya, seperti ini. Ya, saya jadikan realistis. Seperti ini. Ya, ini dari ampas kopi dan tidak ada campuran lem. Hasil karya lukisan dari ampas kopi selama ini banyak diminati masyarakat dari sejumlah daerah. Tidak hanya dari warga kota saja, tetapi permintaan untuk dibuatkan lukisan dengan ampas kopi sudah banyak, diminta oleh warga dari luar Blitar. Imron Danu, JTV Blitar, Jawa Timur